Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi sebenarnya malah gak ada masalah Itu sangat the big deal gitu Tapi kalau melihat dari ini kan komentar Karagari ini berkaca Kepada mungkin itu ya tadi masalah Pertandingan yang beresiko menghadap PMU Yang juga pasti bisa Sedikit banyak klub juga tidak mungkin menurunkan Pemain muda seperti terakhir kemarin kan Tapi kemarin lihat banyak pemain muda yang menurunkan Seperti Dance, terus juga Loesko Lo melihat apakah ini akan terus dilanjutkan Sampai fase-fase selanjutnya khusus di FA Cup ini Atau memang masih akan tergantung lawannya Siapa di? Jurgen Klub ini kan Di pojokan sama keadaan Jurgen Klub bukan memilih untuk memainkan mereka Tapi Jurgen Klub terpaksa harus memainkan mereka Kalau klub punya pilihan untuk memainkan senior Pasti memainkan senior Cuma kondisinya sekarang gak bisa gitu Sampai seorang Joe Gomez jadi holding midfielder Emang segitu gak ada availability gitu Jadi buat gue sama seperti MU juga Gue gak mau berat sebelah MU pun availabilitynya sedikit berat kali ini Gue tau Casey Miro main jelek Cuma ada opsi lain gak? Gak ada gitu Pilihan utama mereka sekarang di mainu Pemain muda Cuma ya yang paling perform ya mainu sekarang saat ini gitu Kalau memainkan Ericsson pemain senior perform gak? Enggak McTermoney sebagai midfielder lebih sering di final third Artinya bahwa availability itu lebih penting dibandingkan sekedar memilih pemain Beda hal sama klub-klub yang pemainnya pada fit Contoh City kok ganti-ganti terus? Karena emang punya availability yang luar biasa besar Beda sama Liverpool sama MU Kalau Liverpool atau Jurgen Klopp punya opsi untuk memainkan salah tiap pekannya Gak cedera-cedera Atau Luis Dias gak cedera-cedera Pasti dimainkan Apalagi posisi nomor 9 Yang dimana nomor bagi Liverpool itu penting sekali Makanya dance dimainkan tersebut disitu Makanya nanti bekan ini mungkin ya opsinya kalau salah jadi starter Salah Luis Dias dan juga si dance tersebut Dan gak cuma dimainkan Jurgen Klopp ini hebatnya dimainkan dan perform Nah itu Itu Ji Itu ya Gak banyak orang muda Gak banyak umur 16-17 Dimainkan dan perform Itu luar biasa yang Jurgen Klopp Ya artinya kan Karena punya sistem yang jelas Nah itu Ketika klub tidak bisa memilih Dan akhirnya tersudutkan dengan situasi seperti ini Tapi somehow ya gak ada masalah gitu kan Nah itu Maksud gue Madi Soton main-main bagus-bagus aja Sampai di persimpangan gue ada samanya Maldi Tapi abis itu gue beloknya bedanya gini Memang awal-awalnya betul Terpaksa Karena memang gak ada pilihan lain Beda dengan City Lapis duanya perform juga kan Tapi ternyata Begitu dipasang kan Perform kan Dance Kemarin dicetak gol lagi Terus si Mcconnell apa segala macem Nyomi Ya Nemit lah itu Akhirnya mungkin klub pikir gini Eh boleh juga ya Kenapa gue gak coba lagi nanti Dikit-dikit Jadi Tapi memang gak bisa main-main juga Mereka juga gak bisa terlalu Katakanlah Maka semua pemain muda Jadi mungkin dia akan coba Satu dua Dari tiga atau empat pemain Nah ya Mungkin gak empat-empatnya juga Bener yang lu bilang tadi Ji Jadi Tawannya Sotan Yes exactly Exactly Kecuali Memang lagi-lagi nanti Ada yang cedera-cedera lagi Ya mungkin dimasukin lagi Terus mau nikut sanderblok Tapi gue berbicara soal pemain muda di Liverpool Gue rasa ini gak cuma selesai di pertandingan oleh Sotan doang Mungkin kedepannya masih akan dicoba Di FA Cup mungkin sesekali bakal dicoba Ketika udah unggul Atau keadaan-keadaan membutuhkan mereka banget Tapi menurut gue lebih coneng Di babak Europa League Mereka juga bakal berguna banget Pemain-pemain muda Liverpool Yang berikutnya? Di Europa League Separta-Praha Oh bisa Menurut gue dua lag Kalau salah satu lagnya udah dihajar duluan Menurut gue bisa di mix sama pemain-pemain muda tersebut Dan yang terpenting lagi Ini pemain-pemain muda ini kan pada delivered Gue sepakat sama Bung Aldi dan juga Bung Harpa Karena pemain-pemain muda ini delivered Dan juga walaupun Mampu jadi lu manggil bung semua sih Sekalian Biar sekalian Tapi ada Walaupun ini juga keadaan yang sebenarnya Pemain muda Liverpool gak pernah expect bagi gue Karena ini keadaan yang tiba-tiba mereka di call up Tiba-tiba mereka main dan bisa delivered Tapi ada efek dominonya juga Efek dominonya ke tim-tim ini kan pemain kayak Jadance Habis itu si Louis Comas Itu kan mereka aktifnya di Liverpool under 18 sebenarnya Dan hasilnya Sekarang pemain-pemain muda ini ditarik ke senior Dan tim mudanya justru lagi ancur-ancuran sebenarnya tim muda Liverpool Karena selama dua bulan terakhir pemain-pemainnya pada aktifnya di tim senior semua Tapi Ya ini menurut gue soal satu hal yang blessing and disgust ya bagi gue Dan juga Claude kemarin ngomong Di saat nanti gue udah cabut dan di saat bursa transfer udah dibuka Tolong pada inget sama pemain-pemain muda ini Karena ini menandakan Ini rasa pemain baru bagi gue pemain-pemain muda ini Dan gue segitu respectnya sama pemain-pemain muda Tapi gue gak expect mereka bakal perform begini terus Karena pasti ada masanya mereka bakal ngasilin kerugian atau bagaimana Tapi gue tetap sangat puas Karena Liverpool bisa ada di perempat final ke FA Cup Menurut gue berkat mereka semua Kunci sih tadi sih Ini kan udah disusun cukup bagus nih sama Klopp ya Dan gue lihat dia ingin meninggalkan legacy Peak-peak ini nih anak-anak kecil ini Cuman gak tau ya kalau begitu nanti Klopp cabut Apakah ada jaminan Dan mereka ini kan semua pasti ngeliat Klopp ini udah kayak dewa mungkin ya Bukan hanya karena dia sebagai sosok seorang juridum Klopp Tapi mereka akan selalu ingat inilah orang yang membuat mimpi mereka terwujud Maka jersey Liverpool main di Anfield Kemudian mereka bisa mendapat Piala Liga ya Jadi setelah mereka keluar ada jaminan gak mereka ada disitu Itu sih yang menurut concernnya disitu Tapi soal jaminan apa enggaknya yang pasti sejauh ini para pemain muda Liverpool bisa menjawab ketika dibutuhkan Nah itu yang tadi sempat dibahas sama Aldi kan MU pun juga punya masalah serupa Bedanya main-main MU ya gak banyak yang diorbitkan dari pemain muda kan Kemarin 4zone dicoba nyata gak bisa perform juga Garnacho sekarang lagi off ya Cuman main dulu Yang backseptu sih yang gede juga sih Kapten U23-nya Siapa Combala Itu yang berbeda dengan Liverpool gitu Mereka gak punya alasan Mungkin gak sih karena emang sistemnya gak ada Berarti TNH gak punya sistem menurut lo Eh menurut lo ada Enggak Ya selesai jawab disitu aja Nanti gue netral sebagai host Tapi menurut gue emang belum ada Itu dia Dasar permainannya Makanya gue bilang Selain counter ya Bukan salah pemainnya Gue yakin pemain Academy MU bagus-bagus Gue yakin bagus-bagus Masalahnya kalau lu masuk ke lapangan Dengan sistem yang pemain senior pun bingung Cara deliverednya Apalagi pemain yang kelompok usia gitu loh Jadi buat gue bukan pemain Academy MU yang jelek Tapi emang Tapi ya Lu bisa jawab sendiri Emang sistemnya gak ada Tapi emang sistem MU ini gak ada Cuman orang kan lebih fokus bagaimana bahwa Lima game terakhir Empat kemenangan Satu kali kalah Luar biasa Manager TNH menjadi salah satu nominasi pelatih terbaik Belum Februari Apalagi yang kurang Bang Aldi Cuman kan gak disitu dong Kalau lu ngeliat bahwa sistem yang gak ada Ya lu harus terima bahwa ini tim susah gitu loh Tanpa sistem yang jelas Orang lebih fokus kepada video latihan MU juga jelek Lu yakin tim Premier League itu gak bisa passing Tim Premier League loh ini Kalau lu nyalahin Cuman ya gak perlu dibahas lagi bahwa Kenapa bedanya Liverpool sama MU disitu buat gue Kenapa kelompok usia Pemain kelompok usia Liverpool Dan pemain kelompok usia MU nampak beda Karena sesimpel di sistem Dan poin lain menurut gue Kenapa pemain muda United agak sulit Untuk bisa adaptasi dengan cepat Menurut gue mereka gak punya tipe-tipe pemain macam Van Dyke Ada Alisson di samping-sampingnya Rol model yang mereka lihat Oh gue gak boleh salah nih Gue kalau main di samping dia Gue mau ngasih yang terbaik segala macem Karena ya Klopp juga bilang Van Dyke ini ibarat pelatih di atas lapangan lah Dia perpanjangan tangannya Klopp Di United siapa yang bisa ngangkat moral pemain seperti itu Justru Antoan lagi sih Antoan lagi sih Maguayan katanya mentalnya dia terbukti Justru Gue menuntut Gue joke seside ya Gue setuju Maguayan buat gue sih Cara mental dia bisa terbukti Dikasih joke segala macem Tapi cara reformat di atas lapangan Gak bagus ternyata ya Ya kemarin-kemarin sih bagus Cuman kan terbukti Disaat lagi pressure besar pun Dia gak begitu ngangkat Mungkin bingung cara bertahan dia Mungkin sistem pertahanannya juga ya Perlu dipertanyakan lagi Gue sih Gue sih gak yakin Maguayr ini pemain jelek Gue gak yakin Cuman tidak bagus ya Tapi bukan pemain termahala menurut gue Masuk gue Southgate pun aja masih percaya sama dia Gitu buat gue Gue sih gak yakin Maguayr ini pemain jelek Tapi kan Kelsey and Phillip juga masih dipercaya Sama Southgate dia Ya Simpangnya Gak dipinggir daripada Taren Minks Udahlah Maguayr Gue sih pede sama Maguayr Gue sih pede Nah tapi kan kemarin Dengan dipasangnya seorang Omari Forson Di laga sebelumnya gitu Kemarin pun dicoba lagi seorang Anthony Gak perform juga kan Apakah ini menjadi akhir Karir seorang Anthony gitu Sampai kapan Anthony berkasih percayaan Katanya kemarin sampai Prescon Ten Hag masih membela Gue tau di masa jayanya Anthony Dia bisa menjadi pemain yang sangat cepat Untuk lawan Gue gak pernah ngeliat dia sebagai pemain yang cepat Ngelewatin lawan gak bisa Gue rasa Apalagi Masih asis gak bisa Lu terlalu pinter Ji Untuk analisa dia Ngeliat sebentar aja gini Anthony Ini gak jelas Ya kan itu kan Lu 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 terlalu bagus Maksud gue lu Untuk membreakdown gitu Iya kasat mata aja Gak tapi kan Kalau dari yang mungkin Apa pembelan Ten Hagnya Yang masih percaya banget Oh Anthony itu memberikan Apa Atribut Apa namanya Trackback Menjemput bola Eh anjing Satus juta buat Nah itu Itu Tapi gak apa-apa Emang sepak bola medaran Membutuhkan satu orang Untuk berperan seperti itu Untuk seorang striker Kan gak juga kan Iya tapi kan Maksud gue Ya kalau kita bicara secara umum Kan emang masalah United Kan bukan hanya disitu Tadi udah kalian bahas kan Soal performanya EMU EMU ini kan Salah satu yang Gue paling gampang Ngeliat EMU kelemahnya itu Selalu mereka paling gampang Kena counter Jadi gak ada sekat yang bagus Di tengah Langsung ke belakang Plus belakangnya begitu Lindelof Migwaran Kawan-kawan Jadi masalahnya banyak Plus Anthony lagi Secara individu Jadi Kalau lo main team kan Oke lah Satu dua lagi ada Gak perform Tapi secara sitem oke Itu normal Tapi ini bener-bener lagi Dari depan sampai belakang Bermasalah Maka dari itu Minggu lalu kalau gak salah Kita bahas tuh EMU kan Menang mulu nih Empat kali, lima kali Jujur gue perhatiin Ntar dulu ya Gue cek satu-satu Lawannya ini Aston Villa lagi turun WSM lagi hancur Karena Karena waktu itu Si Alvarez sama si Pak Queta Belum main WSM lagi turun Bukan EMU nya mainnya bagus Sebenernya Dibanding yang main lalang Selesai di WSM Kita bilang gini Win is still win Mereka empat atau lima pertandingan Menang Tapi teruji gak Ketika menghadapi Lawan yang lebih berat Bahkan Fulham aja Kita salah memprediksikan Semua kita bilang Menang deh Kalau lawan Fulham Ternyata gak juga Jadi masalah EMU ini Masalah dari A sampai Z Jadi kalau bicara Anthony Bukan hanya dia betul Tapi dia salah satu yang Menjadi masalah Belum lagi tadi Saat offer gue bilang Udah dateng dengan harga Seratus juta Bawa bola muter-muter Abuse Sex abuse lagi Kan itu kan jadi Menularkan juga Virus jadi orang Semua nyerot ke EMU Beban semakin berat Jadi kalau Ya again ya Kalau ngeliat Akhir musim ini Jadi TNH gak bisa Mengutilize si Anthony ya Ya gak bisa lah Bukan hanya Anthony Greenwood Dia gak bisa bersihin cepat Terus masalah Ronaldo Ya sama Hendo Dari statement TNH So kita udah pernah Ngeliat kejayaan Anthony Menurut gue juga Kapan Anthony pernah berjaya-berjaya Banget Gue gak ngeliat dia Di musim terakhirnya Ajax sebagai musim terbaik Pernahnya kita Di musim yang sebelumnya Iya Musim yang 2-1-2-2 Dulu yang gak harus fair Harus fair jalan Di Ajax dia bagus Dulu TNH pun di Ajax bagus Untuk standar-standarnya Menurut gue itu Untuk berjaya Menurut gue gak Karena ya kita lihat Di angkatan dia pun Pemen-pemen Ajax yang pada pergi Banyaknya justru Lebih banyak yang flop Daripada yang sukses Menurut gue di angkatan-angkatan Ajax Kayak contoh si Van de Beek Habis itu ada lagi si Siapa lagi You name it Menurut gue Pemen-pemen Ajax di angkatannya Dia pun Habis itu angkatan setelahnya Pada dijual dengan harga mahal Menurut gue gak sesuai ekspektasi Juga penampilan Dan salah satunya Mungkin yang paling mengecewakan Ya Waktu itu pelatihnya siapa ya gue bilang So yang parahnya agak pelontos tuh Peter Bos Iya Dia sendiri bilang Gila gue aja gak nyangka nih Pemain ini laku segini Dia sampe ngomong gitu loh 100 juta Jadi Ya Waktu itu di beli Eric TNH Udah pelatih MU kan Oh udah Waktu yang perni Iya Eh Eric TNH kan Eric TNH Nah itu kan menjelaskan lagi Gak mungkin dong Dia Lu sebagai pelatih Terus lu datangin Mendatangkan pemain 100 juta Terus lu bilang Wah iya deh salah deh Kayaknya pembeliannya kurang bagus Kan gak mungkin Bukan mas Awalnya 45 juta Iya makanya Justru itu Iya Betul Berarti kan Kalau dia bilang kemudian pemain itu jelek Berarti kan dia nyalain diri sendiri Jadi dia pasti harus bela itu Wah Antoni ini bagus Masalah price check yang membuat dia gak boleh sampe Slop ini Kayaknya lu tanggung jawab Lu sebagai pelatih Lu beli pemain Terus tiba-tiba lu bilang Ah pemain ini jelek Oh lu kan lu yang beli Jadi dia pasti akan memuji Antoni Gitu Oke tapi kita sebelum mindah ke Chelsea Gue minta 1 menit atau 2 menit Untuk ngebahas Yang itu storynya seorang Morgan Gipswhite Gipswhite Yang akhirnya dihapus lagi Soal goal dari Kasemiro yang Itu Farhan harusnya Offset apa gak Berkaca dengan kasusnya Indo Menurut lu Kalau kalian disus seperti apa Gini Di low off game aja udah jelas Bahwa pemain yang berada di luar Garis offside Dan efek atau mempengaruhi Pergerakan permainan Itu pasti offside Oke Dulu kita inget Kalau namanya low offside Tapi lu diem Iya Lu diem Lu gak dianggap efek Lu gak dianggap Atau lari kebalikan ya Lari balik ya Masih kediem sih mas Masih kediem Atau ya pokoknya Tidak mengganggu Gak intervensi lah Nah di game Chelsea Liverpool Itu kan yang dipermasalahkan Endo ini memblok Colwheel yang dianggap Colwheel ini mau ngeblok si Van Dijk Atau marking si Van Dijk Dua orang kan Itu persepsi-persepsi lagi tuh ya Dua kali persepsi That's why itu menjadi offside Karena apa namanya Ada endo yang berada di luar Garis waktu di tendangan Terus masuk ke dalam Ngeblok Colwheel Colwheel yang sedang marking Van Dijk Selesai disitu Itu menjadi offside Di game MU Nottingham Forest Farhan ini kan emang di Apa namanya Di luar Tapi Pergerakan bolanya adalah Bola itu Misalnya Gue Farhan Bola itu ke arah Panji Iya di depannya kan Tapi Farhan tetap bergerak Bergerak menuju ke keumunan Nah ini lihat Ini dianggap tidak Mempengaruhi gitu kan Disini kan Nah disini jadi Apa mas Jadi Kalau dia tiba-tiba bisikin Ngejekin gitu kan Gak kelihatan Bisa juga ngegang Whatever it is Abis bergerak begini Dia lari ke sebelah sana Ke atas Itulah harusnya menjadi offside Karena dia bergerak Kalau dia diem Banyak sekali kita lihat kasus Dimana pas lagi kick Dia lagi offside Tapi dia diem Yang dianggap itu Tidak mempengaruhi pergerakan Harusnya itu tidak offside Jadi buat gue Ini Nah Lihat Dia bergerak tuh Dari yang tadinya Di depan keeper-perti Sekarang dia bergerak ke atas Kasimiro Kalau lo Kasimiro jelas Onside Dia sebelumnya Dia memang sebelumnya Di belakang pemain terakhir Tapi Pergerakan Farhan ini Kenapa dia harus bergerak Kenapa dia harus bergerak Kalau dia diem Ini perdebatan gak ada lagi Karena Tapi maksudnya menurut lo Jadi ini harusnya offside atau offside Harusnya offside Walaupun memang dia gak menghalangi Jalurnya si Kasimiro ya Kalau di peraturan Saat dia efek Sekarang namanya bergerak Itu udah pasti Ji Saat lo ada pemain bergerak Pemain lain pasti ngejaga lo Ya itu ya Pasti itu udah pasti Tapi kan bedanya sama Endo adalah Dia langsung Berpengaruh kepada pemain yang nyetak gol gitu kan Berpengaruh langsung atau tidak langsung Interfering ini ya Sekarang namanya Basic football Saat ada pemain bergerak Lo marking gak? Trigger Trigger untuk marking Bahkan keeper aja Sebenernya bisa berpengaruh juga loh Wah ada pemain satu disini nih Jadi peraturan sekarang itu terlalu dibikin ribet Akhirnya pemain masing-masing wasit punya persepsi Nah kalau gue sedikit ngelihat dari gambar yang lebih besar ya Sebenernya ini kan dengan adanya far Seharusnya kan mempermudah dalam mengambil keputusan Tadi kita bisa lihat dengan jelas Diukur segala macem Itu juga udah dilihat pakai far juga ya kan? Cuma aturannya dibikin makin ribet Subjektifitas karena gue dengar komentatornya On the field decision gitu kan Iya Dari si wasitnya Masuk gue gini loh Kalau dulu Kan pokoknya lo Asal posisi lo offside Ya kecuali kayak Henry dulu ya Suka dia jalan Itu doang yang beda setahu gue Offside Sekarang gak dibikin deliberate Sengaja mempengaruhi Gak mempengaruhi Padahal sebenernya sekarang udah enak Udah ada far Jadi kalau menurut gue Aturan offside itu Gak usah terlalu dibikin ribet Pokoknya kalau asal lo Move Kayak tadi yang si Aldi bilang Yaudah offside Kecuali emang lo diem Atau lo lari Balik Ke belakang Yang bener-bener Ya itu agak disitu boleh deh Agak terlalu tipis Udah ada far udah dibantu Tapi lo bikin aturan itu Menjadi lebih sulit Jadi callback lagi Kayak dulu lagi Jadi jangan sampai Abis ini Masih ada yang ngomong Lah tapi di hasil kemarin Tapi di game ini Tapi di game ini Iya jadi presiden kan Gak perlu lagi Karena kita disini Cuman aturannya begini Kalian mau terima syukur Gak terima gak apa-apa Bukan gue Gue disini bilang WMU harusnya gak menang Gak juga Kemarin ya pertandingannya Buat gue MU emang layak menang Walaupun kemarin Forrest Amrabat ketemu sama si Elanga Elanga main cepat Tapi gak bisa manfaatin Amrabat Itu juga salah Forrest Cuman ya Ini 90 menit Satu peluang bisa jadi goal Dan MU memanfaatkan tersebut Dan bukan salah MU juga Bikin goal Itu salah wasit Bukan salah MU Jadi buat gue Walaupun itu secara aturan Tidak sah menjadi goal But somehow MU menjadi goal Dan buat gue MU gak perlu khawatirin apa-apa Congrats Mereka masuk ke quarter final Ketemu Liverpool Tapi aneh menurut gue Yang terlibat di pertandingan Aparatur pertandingan Yang terlibat di pertandingan Liverpool Chelsea Itu juga terlibat di pertandingan Lawan Chelsea Lawan si Chris Cavana Jadi menurut gue ini ada Sesuatu yang menurut gue Ada aneh juga Dia sendiri juga menurut gue Agak bingung juga Soal penerapan aturan seperti ini Karena satu aturan dibilang gue Menurut bagi gue ya Sooner or later ini bakal jadi Kayak handball aja Peraturan handball kan juga Bikin bingung kalau di kotak penalti Dan menurut gue ke depannya Akan lebih banyak lagi Tim-tim yang mempraktekkan Strategi set-piece kayak begitu Dan justru hasilnya Malah makin bingung juga Sedikit callback tadi ya Soal offsetnya Jackson Di game melawan Liverpool Yang offset apanya? Tangannya Tangan kan gak bisa diingol Secara aturan Tangan itu gak bisa dihitung offside Tapi jadi offset Artinya bener kata Rizal Jadi persepsi dari Aturan ini yang terlalu Bercabang-cabang Ini bikin aturan bikin bingung Karena offset tangan tuh Buat gue lawak banget Karena udah pakai far aja Wasit yang udah berpengalaman Butuh mungkin 2-3 menit Untuk mutusin itu Apalagi pasti memenuhi MU Lumayan lama itu Ya inilah tapi Memang dinamika dari Wasit-wasit Inggris Yang punya hak lebih Untuk bisa menentukan Keputusan Based on Di lapangannya Termasuk ketika sudah Didekomendasi oleh Far Tapi pada akhirnya Adalah wasit utamanya Yang akan menentukan Itu sah atau tidaknya Seperti kasus di MU Maupun juga kasus Liverpool Kita akan lanjut Bahas soal MU Setelah yang satu ini Tetap di DPI Gue ngeliatnya kesana muli ya Harusnya kan kesana ya Sub indo by broth3rmax